Halo teman-teman semua, dimanapun Anda berada, selamat datang di channel Mujel Tech Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan tips cara membuat ranking atau rumus rankingan pada Microsoft Excel Langsung saja caranya, disini saya sudah membuka sebagai contoh daftar nilai siswa Disini sudah ada nama siswanya, terus ada nilai permata pelajarannya, terus jumlahnya dari 3 nilai ini di jumlah disini Nah, dari jumlah ini, kita akan menentukan rankingnya di kolom rank disini Untuk rumusnya, simak baik-baik Kita klik di sel G4 pada kolom rank Kita klik disini, kemudian kita klik atau ketikan sama dengan Terus kita klik ketik rank Kurung buka Terus kita setelah kurung buka, tentukan targetnya yang mau kita acukan untuk menjadikan ranking Ranking, kita ambil di kolom F atau kolom jumlah Disini kita klik Kemudian kita ketikan tanda, titik koma Kemudian setelah itu kita klik lagi disini targetnya F4 Kemudian titik 2 F4 itu untuk baris data pertama Sampai ke data terakhirnya Di, ini nomor 10 Di F13 Berarti disini setelah F4, titik 2 F13 Kurung tutup Kemudian di kolom F4 ini yang setelah titik koma F4 yang kedua Kita klik disini Kita tekan tombol F4 pada keyboard Seperti ini Nah, kan disini jadi ada tanda dolarnya ini ya Di sebelum huruf F dan setelah huruf F di antara huruf F dan 4 Tujuannya untuk membuat referensi range tersebut absolute Atau tidak berubah-ubah saat di copy paste ke cell atau baris di bawahnya Terus yang ini juga dikasih tanda dolar Bebas ya Di, kursornya mau diletakkan disini atau disini Juga Ini yang F13 juga Kita tekan F4 Nah, setelah 2 cell sudah ditentukan seperti ini Baru kita tekan Enter Nah, disini kan sudah ada Ini Ada rankingnya 1 Untuk ke bawahnya Kita tinggal double klik atau klik 2 kali disini Di Pojok bawah sini Klik 2 kali Otomatis Rankingnya sudah mengisi semua sesuai jumlah barisnya Atau jumlah cellnya Seperti ini Kemudian untuk mengurutkan dari ranking 1 sampai yang terbesar Caranya gampang Tinggal kita letakkan disini Kemudian kita klik menu home Terus kita pilih disini Yang short and filter Kita klik Kita pilih yang filter Nah, disini kan jadi muncul Tanda Segitiga kecil atau panah kecil ke arah bawah Tinggal yang di kolom rank Kita klik segitiga kecilnya Kita pilih yang Short small to large Itu untuk dari yang kecil ke yang besar Atau short large to small Itu dari besar ke kecil Jadi untuk menentukan nilai Atau ranking 1 sampai 10 Kita berarti pilihnya yang short small to large Yang ini Kita klik Nah, otomatis rankingnya sudah Berurutan dari yang terkecil sampai yang terbesar Disini namanya juga Sesuai di Apa Mengikuti rankingnya masing-masing Ini sudah mengikuti semua Ya Demikian tadi Cara membuat rumus Perankingan atau peringkat pada Tabel Microsoft Excel Sekian Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk subscribe Like dan share videonya Terima kasih